Intro Tuh turun mata kelisan, buka ayat kelisan Ya Quran sorah ke-4-9 misal ya Dari ayat yang ke-11, 11-12 Iman dulu, kalau tadi dipisah langsung laki-laki, perempuan, detil Sekarang disatukan untuk semuanya Kalau anda ingin menggabungkan keduanya Maka gunakan huruf al-lazina Al-lazina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran Al-lazina ismun mausulun yadullu ala al-amiyyatil jama' Ism mausul, kanjungsi huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali Gak ada batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda Makanya kalau sudah ada al-lazina, sudah mencakup laki-laki dan perempuan Ya ayuhal-lazina amanu Hei orang-orang yang telah merasa punya iman Semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup semua Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini Ya, saya panggil kalian Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh Harfun nida, lilqarib, mutawasid, walba'in Memanggil semua jarak Ayyuha, yak disebutkan 361 kali dalam Al-Quran Ayyuha, saya tegaskan Ayyunya munada, haknya tanbi Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran Kata Allah, ya ayuhal-lazina amanu Demikian cara menerjemahkannya Hei orang-orang yang telah merasa punya iman Saya gak peduli, kalian sedang dekat dari saya Menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya Sepanjang ada iman dalam dirimu Aku peringatkan Ha, tanbi Aku peringatkan Layas hara kau mun min kau Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain Jangan saling mencela, kata Allah Pada yang tidak layak untuk dicela Jangan mencela Jangan sibuk seketika gitu Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercelak Termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela Berselisih, saling menghina Ternyata bagian dicelaan Menghina, celaan Ayo Saling berselisih, umpatan itu celaan Kalau perbuatan yang sudah tercela Dicela perbuatannya boleh Tapi kepada orangnya pun itu dihindari Ini rahasia ya Di antara kita saja Itu saking istimewanya Al-Quran Seburuk-buruknya manusia Dengan perbuatan ya Itu umumnya oleh Allah Namanya masih ditutup Nama baiknya ditutup Namanya Yang dicela perbuatannya Contoh Ibu kenal Fir'aun? Fokus? Kalau ada yang kenal saya pulang deh Siapa itu? Fir'aun itu Itu kan bukan nama asli ibu, Pak Bukan nama asli Abu Lahab Bukan nama asli Yang dicela oleh Allah Perbuatannya Coba celaan pertama Al-Baqarah ayat 49 Paling kiri sebelah atas Dan pahami Dalami Teliti Ingat-ingat dengan baik Ketika kami selamatkan kalian Di kekejaman Fir'aun Dan bala tentaranya Dan dari pasukannya Fir'aun Itu gelarnya yang disebutkan Bukan orangnya Kemudian yang dicela perbuatannya Yang menyiksa kalian Dengan siksaan yang sangat dahsyat Apa di antaranya? Dia tugaskan Al-Gojo Untuk mendampingi setiap perempuan Yang sedang mengandung hamil Begitulah laki-laki Banting ke tanah Sembelih di hadapan ibu Yang baru melahirkan dia Fir'aun Fir'aun Seburuk-buruknya Fir'aun itu Yang dicela perbuatannya Tapi namanya Nggak pernah disebutkan Kenapa? Karena boleh jadi Nanti ada orang dengan nama Yang serupa Tapi dengan perbuatan Yang berbeda Nggak semua orang dengan nama itu Bisa berbuat yang serupa Mohon maaf Ada orang misalnya Namanya Ali Ada dua Ali Ali satu Ali dua Ali yang ini misalnya Pernah berbuat jelek Ali yang ini misalnya Pernah mencuri Ali yang ini kan tidak Ketika Anda celak Dengan namanya Ali Maka Anda pun akan Melibatkan celakan itu Pada orang lain Yang belum tentu Mengerjakan perbuatan serupa Itu nanya Al-Quran Jadi kalau ada orang Berbuat salah Jangan orang yang dieksploitasi Tapi perbuatannya Yang diperbaiki Makanya dalam hukum positif pun Termasuk di Indonesia Kalau ada orang berbuat salah Pasti yang disebutkan inisialnya Tersangka AM Tuh Ya jarang kan menyebutkan nama orangnya Ya Tersangka UMR Tertangka Misalnya HSI Tersangka APB Selalu inisialnya Karena boleh jadi Ketika disebutkan namanya Orang lain nanti akan teriak Nama saya itu Jangan-jangan saya tersangka Tidak Paham ya? Jelas ya? Maka Anda pun Kalau membuat inisial-inisial Termasuk dari Ustad Cari inisial-inisial yang baik Jangan sampai menyebutkan Sebuah inisial yang menghasilkan Nilai yang tidak baik di dalamnya Kalau masih baik silahkan Ya Ustadz Abdul Samad UAS Masih baik Ustadz Bakhtiar Ngasir UBN Masih baik Ya Habib Rizik Syihab HRS Masih baik Ustadz Adi Hidayat UAH UAH Masih baik Tidak ada masalah Ustadz Yahya Kusmayanto UYAKUYA Menjaga anak itu Ganti Itu gak usah Faham ya? Tidak ada masalah Tidak ada masalah